Intro Anda masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa terkait keluarnya salah satu napi di lembaga pemasyarakatan kelas 3 Calang Pada minggu kemarin Satwa Reserse Kriminal Pores Aceh Jaya Telah menetapkan napi tersebut sebagai daftar pencarian orang atau DPO Ditetapkan napi tersebut sebagai DPO karena hingga saat ini belum kembali ke lapas tempat ia dititipkan Narapidana yang keluar dari lapas kelas 3 Calang saat ini sedang melakukan pencarian polisi Bahkan anggota polisi dari Sat Reskrim juga meminta keterangan dari keluarga narapidana Terkait kaburnya dari lapas tempat ia dibina Dikabarkan narapidana yang keluar dari rumah tahanan lapas kelas 3 Calang Setelah mendapat izin dari salah satu petugas yang saat itu sedang piket Yakni pihak P2U tanpa izin dari karuksi pelayanan tahanan dan ke lapas tempat Kasat Reskrim Pores Aceh Jaya, Ibtu Bimanugraha mengatakan Untuk saat ini pihaknya telah menerima laporan dari lapas Tentang salah satu napi yang keluar dari lapas kelas 3 Calang Menurutnya ditetapkan napi sebagai DPO karena napi tersebut keluar atau kabur dari rumah tahanan tempat ia dibina Diakini lapas kelas 3 Calang tanpa ada pemberitahuan dan keluar tanpa izin dari pihak lapas itu sendiri Kita sudah memeriksa petugas lapas yang pada saat itu melaksanakan piket Dan juga memberikan izin Kemudian kita juga sudah memeriksa saksi lainnya Serta saat ini kita juga masih dalam proses pencarian napi tersebut Agar nantinya dapat kita kembalikan lagi ke lapas Sehingga nanti proses penyidikannya kita tidak lanjut lagi terhadap petugas lapas yang pada saat itu melaksanakan piket Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah petugas yang saat itu bertugas di lapas dan saksi-saksi Untuk meminta keterangan terkait keluarnya tahanan berinisial M Narvidana dalam kasus penipuan dengan masa hukuman 2 tahun penjara Dari Aceh Jaya, Tim Liputan Aceh TV melaporkan Terima kasih telah menonton!